Ustaz Yusuf Mansur menempuk pendidikan dasar dan menengah pertama di lembaga pendidikan milik keluarga, yaitu Madrasa Hoiria Al-Mansuryah, yang berlokasi di kampung Jembatan 5, Jakarta Barat. Kemudian, beliau melanjutkan ke Madrasa Alia 1 Jakarta di daerah Grogo, Jakarta Barat. Beliau menamatkannya di tahun 1992. Pendidikan tinggi pertama beliau adalah Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Sari Fidayatullah, atau Winjakarta sekarang. Saat melanjutkan S2, beliau memilih untuk melanjutkan di Universitas Trisakti, yaitu di Fakultas Keuangan dan Ekonomi Islam, dan lulus di tahun 2017. Lalu bagaimana dengan pendidikan S3 beliau? Nah, ternyata dari tahun 2012 hingga 2021, Ustaz Yusuf Mansur pernah mengambil tiga program S3. Program S3 pertama yang diambil Ustaz Yusuf Mansur, yaitu sekitar tahun 2012 di Universitas Islam Negeri Malang, di mana beliau mengambil matematika metodologi sedekah sebagai topik disertasinya. Ini juga bahan disertasi? Iya, bahan disertasi. Bahan disertasi di? Jadi saya ada mengambil program doktoral di UIN Malang. UIN Malang. Kita kemudian mematematikakan sedekah. Jadi bahwa sedekah adalah bukan sebuah kebetulan, dia adalah sebuah metode. Sebuah metode? Sebuah metode. Jadi saya mau ngasih tahu ke diri saya dan orang banyak bahwa bukan kebetulan sedekah itu, tapi sebuah metode. Kalau metodologinya diikuti, maka akan terjadi hasil yang sempat. Ada impact di sana. Tahun 2012, Istadus Fusuf Mansur mengambil S3, padahal kuliah S2-nya baru lulus tahun 2017. Aneh juga ya. Nah, yang kedua, yakni pada tahun 2017, beliau mendaftar untuk program S3 di almamater tempat mengambil gelar magister beliau, yaitu di Universitas Sri Sakti. Jadi diceritakan, begitu si Isaiwisuda magisternya, dengan didampingi istrinya, beliau langsung mendaftar S2 pada saat itu juga. Terima kasih telah menonton! Kemudian program dokter ketiga beliau, yang disebut adalah Universitas 11 Maret Solo, di mana disebutkan beliau sudah mulai untuk berkuliah pada tahun 2021. Walaupun jauh dari tempat tinggalnya di Tangerang, Prodi S3 di UNS Solo menurutnya cocok, karena beliau merasa memiliki kedekatan, dan sangat tertarik dengan program riset lingkungan yang dimiliki kampus tersebut. Walaupun ketiga program tersebut hingga hari ini belum terdengar kabarnya apakah sudah lulus atau belum, pada awal 2022, beliau kembali berencana mengambil kuliah S3 kembali, yaitu untuk jurusan ilmu hukum. Kenapa ilmu hukum? Hal ini terkait dengan situasi beliau sejak pertengahan 2021 yang lalu, di mana beliau terus-menerus dirundung kasus hukum akibat tuntutan dari para investor bisnis beliau. Terima kasih telah menonton! Nah, untuk kali ini, di kampus mana beliau akan melabukkan pilihan? Farvatka? Foxmark? 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 Foxmark?